Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo Reno5 ya bisa dilihat jadi kendalanya HP ini mati hidup mati hidup seperti ini temen-temennya bisa dilihat ini adalah Oppo Reno5 dan ini tampilan belakangnya kata orangnya enggak tahu kenapa tiba-tiba bisa mati hidup seperti ini oke jadi bagaimana cara mengatasinya Oppo Reno5 yang tampilannya mati hidup seperti ini dan di bawah pojok kiri atas itu ada tulisan recovery mode temen-temennya bisa dilihat seperti biasa ya temen-temen ya sebelum lanjutnya jangan lupa ya dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin ke bisa dilihat ya temen-temen ya di pojok kiri bawah ini ada tulisan recovery mode ini menandakan kalau tombol bawahnya juga rusak temen-temen ya mungkin selain tombol bawahnya tombol volume bawahnya ini tombol powernya juga rusak jadi dia sebenarnya mau masuk ke recovery mode atau yang biasa sering kita gunakan untuk mengheriset atau web data itu temen-temen ya yang ada tampilan bahasa Cina bahasa Inggris itu temen-temen aja jadi kebanyakan kalau tampil seperti ini ini tuh tombol volume bawahnya rusak jadi bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus ya temen-temen jangan diskip biar tidak kegel paham ke sekarang kita bongkar-bongkar saja HPnya karena ini enggak mungkin bisa hidup ya temen-temen Oke kita langsung bongkar kita lepaskan atau kita buka back covernya dulu temen-temen ya kita bisa menggunakan minyak kayu putih atau plat tipis ya atau bekas plastik gitu ya bekas plastik wadah baterai itu bisa ke bisa dilihat ini masih saja tetap seperti ini oke langsung saja kita ambil minyak kayu putihnya jadi nanti kita kasih di pinggir-pinggirnya sini ya biar lebih mudah untuk membongkarnya karena kita tidak menggunakan blower bisa dilihat kita gunakan juga plastik bekas wadah baterai atau apa biasanya untuk tempelan di anti gores itu ya bisa juga nah ini kita menggunakan plat tipis seperti ini nanti kalau udah kebuka kita bisa menggunakan plastik seperti ini ini temen-temen ya biar enggak lecet ke langsung saja kita buka back covernya nanti kita kasih minyak kayu putih di sekeliling back covernya temen-temen ya bisa kita taruh di keramik dulu minyak kayu putihnya biar enggak masuk ke LCD nya temen-temen ya oke kita taruh seperti ini di keramik atau di lantai bisa dilihat nanti kita oleskan ke back covernya kalau kita tumpakan langsung ke HPnya takutnya masuk ke layar temen-temen oke bisa dilihat seperti ini jadi untuk pelepasan back cover ini caranya sangat mudah temen-temen ya tapi tetap hati-hati jangan sampai nanti patah kalau dipaksakan Oke kita percepat sedikit untuk pembongkaran biar tidak kelamaan itu temennya intinya seperti ini kita kasih minyak lebih putih biar lebih mudah oke temen-temen ya bisa dilihat sudah terbuka back covernya selanjutnya bisa kita lepas-lepaskan nanti ya bagian baut-baunya Oke bisa dilihat sudah terbuka seperti inilah tampilan dari belakang Oppo Reno5 yang sudah terbuka temen-temen ya ini kita lap dulu selanjutnya bisa kita buka-buka bautnya ya seperti tadi untuk pembukaan baut kita percepat sedikit biar tidak kelamaan kita buka-buka dulu bautnya Oke bisa dilihat ini sudah terbuka ini framenya frame atau tulang yang belakangnya ya Oke selanjutnya bisa kita angkat mesinnya kita lepaskan pada tombol volumenya ini apakalah nah ini temen-temen bisa dilihat sudah tampil select language atau bahasa ya berarti di sini tombol powernya sudah tidak mencet ya temen-temen ya kalau dia mencet tadi masih tetap ini ya tetap reboot terus ya atau mati-hidup mati-hidup terus ya di sini sudah tampil seperti ini berarti tombol on offnya sudah tidak terpencet selanjutnya kita pilih reboot apakah nanti tetap masuk-masuk ke mode recovery atau select language nah ini bisa dilihat di sini masih ada tulisan recovery mode di pojok kiri bawah ya ini menandakan bahwa tombol volume bawahnya ini rusak ya temen-temen ya nanti kita coba kita lepaskan tanpa menggunakan tombol ya kita angkat mesinnya lalu kita hidupkan bisa dilihat kita pilih reboot saja tetap masih masuk ke mode recovery oke bisa dilihat ini adalah tombol volume bagian bawahnya temen-temen ya bisa dilihat seperti ini di sini tengahnya sudah tidak ada jenilanya ya apa yang hitam-hitam kecil gitu biasanya kalau dia masih utuh dia ada titik hitam di tengah tombolnya kayak bisa dilihat ya ini tombol volume bawahnya nanti kalau teman-teman minat bisa cek di deskripsi untuk tombol-tombolnya temen-temen ya tombol pada ap opo Reno5 ini lalu kenapa setelah kita lepaskan framenya atau tulang belakangnya ini dia tidak restart lagi temen-temen ya berarti ini tombol luarnya yang rusak temen-temen ya tombol luar bagian tombol powernya ya mungkin akan terus atau memang sudah lepasan ini bagian powernya tombol luarnya ya kayak bisa dilihat ini kita lepaskan dulu kita coba kita hidupkan posisi mesin diangkat ya biar tidak tombol volume atas bawahnya itu tidak nyambung pada mesinnya kita angkat dulu kita buka dulu ini ada bautnya ya sebenarnya untuk di HP HP Oppo Xiaomi ya vivo ini memang keseringan tombolnya ini sering rusak temennya gampang rusak mungkin awalnya terlalu keras karena bekas kena air jadi dia agak susah mencetnya ya memang sering terjadi seperti ini sama seperti di HP Reno5 ini sebenarnya rusaknya tombolnya ya kalau buat kalian yang enggak mau ribet tinggal diganti saja tombol volumenya ya tombol volumenya ya tombol volumenya bawah dan di HP ini kebetulan tombol powernya juga bermasalah entah tombol luarnya atau dalamnya pokoknya tombol powernya ini bermasalah juga nanti kita ganti ini kita lepas lepaskan dulu ini kita lepaskan dulu temen-temennya mesinnya kita ganti dulu sweet pada tombolnya karena kita disini ini enggak punya stok untuk tombol-tombol pada Reno5 ini kita ganti sweetnya saja sweet tombolnya ya oke bisa dilihat ini adalah tombol volume pada Oppo Reno5 karena disini kita nggak ada stok kita ganti beli sweetnya saja atau tombolnya saja ya tanpa mengganti fleksibelnya nanti kalau teman-teman enggak mau ribet ya tinggal diganti saja tombolnya ya beli saja ada nanti kita taruh di deskripsi untuk link pada tombolnya nih ya Oke disini kita mau ganti sweetnya saja Oke langsung saja kita ganti kita lepaskan menggunakan solder kita taruh di gagang pada solder ya untuk ngelepasnya biar lebih mudah Oke kita abad cepat lagi selamat menikmati oke bisa dilihat ini tombol yang barusan kita ganti ya ini kita ganti yang bagian bawah dulu apakah nanti masih masuk ke recovery mode atau yang ada tulisan salad language tadi ya intinya sebenarnya sebenarnya di bagian bawahnya ya tombol volume bagian bawah tapi nanti sekalian kita ganti juga di tombol volume bagian atasnya ya Oke kita pasang-pasang dulu apakah nanti masih masuk recovery mode intinya di tombol-tombol ini temen-temen ya Oke kita percepat sedikit oke ini kita hidupkan dulu apakah nanti masih ada tulisan recovery mode pada pojok kiri bawah bisa dilihat sudah tidak ada tulisannya ya berarti ini sudah bisa dipastikan HPnya akan hidup ya temen-temen ya oke sudah tidak masih sudah tidak masuk ke mode recovery atau seret language tadi ya Oke kita tunggu dulu apakah nanti sudah normal nah ini bisa dilihat sudah loading color OS kita tunggu jadi intinya di tombol ini temen-temen ya kalau ap kalian terjadi seperti ini sudah dipastikan ya kebanyakan memang tombolnya ya namun kalau sudah diganti tombol tapi tetap masuk mode recovery atau tulisan Cina tadi ya temen-temen ya kalian bisa cek dulu jalur pada tombol-tombolnya atau ada juga ya setelah diganti tombol tetap saja kita bisa pilih yang web data-data tadi ya temen-temen ya jangan pilih ribut kita pilih web data kalau memang sudah diganti tombol tapi dia tetap saja masuk ke recovery mode namun perlu diperhatikan ya temen-temen ya kalau kita pilih web data itu data yang ada di HP akan hilang terhapus ya temen-temen jadi tidak bisa diambil lagi ya temen-temen Oke jadi pastikan dulu tombol-tombolnya itu normal kalau memang sudah semua normal namun tetap saja ya dicoba dulu di web data ya Oke bisa dilihat setelah kita tunggu sekian menit dan akhirnya HPnya sudah tampil seperti ini temen-temen ya jadi intinya di tombol kalau kalian nanti penasaran dengan harga tombolnya bisa cek di deskripsi ya temen-temen ya Oke ini kita tes-tes dulu sudah tidak masuk ke mode recovery temen-temen ya Oke jadi seperti inilah cara mengatasi HP Reno5 yang tampil mode recovery atau restart ya intinya di tombol-tombol semuanya itu temennya Oke ini kita cek dulu untuk tipenya Oke ini bisa dilihat ini adalah OPPO Reno5 nah ini tipenya Oke jadi seperti inilah caranya nanti bisa kita pasang-pasang lagi temen-temen ya ini nanti tapi kita ganti juga tombol bagian volume atasnya ya intinya seperti ini jadi jika HP kalian terjadi seperti ini kalian ganti dulu pada tombol-tombol volumenya temen-temen Oke jadi yang penting kasus di HP ini sudah selesai nanti kita mau ganti juga tombol bagian atasnya temen-temen Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin ke kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temen-temen ya Oke itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati